Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya java channel gimana channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita gimana untuk kabarnya para youtuber-youtuber dan para subscriber saya apakah masih sehat mudah-mudahan sehat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan rezekinya kali ini saya akan membahas tentang cara melihat story WA tanpa ketahuan si pemilik nomor artinya kita melihat status WA teman kita tapi teman kita tidak mengetahui kalau kita melihat statusnya mari kita ke videonya atau ke tutorialnya tapi sebelum kita melangkah ke tutorialnya langkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini supaya saya semangat untuk upload video tutorial lainnya dan untuk channel ini bisa berkembang karena untuk subscribe itu gratis tidak dibungut biaya sebesar pun alias gratis selamanya dan menjadi dukungan buat saya kalau kalian subscribe sebelumnya kita buka dulu WA kita atau Whatsapp kita seperti ini untuk tampilannya untuk tampilannya itu saya ubah ke mode gelap jadi untuk mode gelap tampilannya seperti ini dan setelah kita ke Whatsapp kita pilih titik tiga yang ada di kanan atas selanjutnya kita pilih setelan yang ada di bawah sendiri nah ini selanjutnya kita pilih akun selanjutnya kita pilih privasi kita geser ke bawah kita geser ke bawah nah ini itu ada laporan dibaca kita baca dulu jika dimatikan anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca laporan dibaca akan selalu dikirim untuk chat group nah ini kalau kalian ingin melihat story WA teman kalian tapi teman kalian tidak tahu kalau story WA nya dibaca maka maka untuk cara mengaktifkannya atau cara menyembunyikannya adalah kalian pilih laporan dibaca itu di non aktifkan seperti ini maka kalau kalian melihat story WA teman kalian maka teman kalian otomatis tidak akan mengetahui kalau kalian melihat story nya atau status nya sekian untuk tutorial kali ini ini caranya sangat gampang kalau kalian ingin mengembalikannya seperti semula maka kalian pilih seperti ini lagi sekian untuk tutorial kali ini jangan lupa like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati